Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adeso Oke Sobatku, pada hari ini secara khusus saya akan bahas tentang jam tayang Youtube kembali ya teman-teman Efek dari beli jam tayang Youtube Nah beberapa hari sebelumnya saya sudah sering membahas tentang jam tayang Youtube Cara membeli, habis itu cara mengkoreksi, perhitungan jam tayang, habis itu jam tayang itu apa Saya sudah beberkan sama teman-teman Sobatku sekalian ya Nah disini apa sih efek beli jam tayang Youtube? Dari segi keuntungan, dari segi kerugian Nah disini akan saya coba rincikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Jadi saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Bukan pengalaman orang atau berdasarkan tulisan orang, tidak seperti itu Jadi saya rasakan seperti ini baru saya sampaikan ke teman-teman Karena pengalaman pribadi itu adalah apapun yang kita lakukan itu yang terjadi dalam kehidupan kita Nah jadi disini benar-benar real yang saya rasakan teman-teman Oke kita akan bahas tentang efek beli jam tayang Youtube Yang pertama efek dari keuntungan dulu, kita ngomongin keuntungan dulu ya nanti kerugiannya baru di akhir Oke yang keuntungan yang pertama adalah cepat mendapatkan 4000 jam tayang Mas kita beli jam tayang Youtube itu benar-benar dapat 4000 jam tayang atau enggak? Benar teman-teman Karena mereka yang punya jasa itu biasanya ada punya garansi Jadi kalau saya jual jam tayang Youtube Nah mereka kalau sudah 4000 jam tayang baru biasanya mereka baru dibayar seperti itu Jadi tapi teman-teman koreksi dulu mereka jual jam tayangnya itu dengan teknik apa Karena kalau dengan teknik curang jam tayang itu bisa berkurang juga loh Bisa berkurang seperti itu Yang pertama adalah teman-teman bisa cepat dapat 4000 jam tayang dan bisa dimonotest Tapi bisa juga tidak dimonotest tergantung jasanya seperti apa Itu yang pertama Keuntungan yang kedua adalah dimonotest asense atau penghasilan Nah kalau kita membeli jam tayang Youtube otomatis Kalau dapat subscriber gampang ya 1000 subscriber itu kita saling kunjung, saling subscribe Atau kita dapat masa tertentu atau di media sosial Kita bisa dapat 1000 subscriber Tapi 4000 jam tayang ini kan sulit untuk mendapatkan monetisasi Nah keuntungan yang kedua adalah kita bisa dimonotest Kita bisa dapat penghasilan Tidak perlu bersusah payah untuk membuat konten SEO seperti apapun Tapi kita sudah bisa dimonotest Keuntungan yang kedua seperti itu Kita bisa menghasilkan dari Google Adsense Keuntungan yang berikutnya lagi yang ketiga apa Yang ketiga akan bisa menambah semangat buat konten Nah jadi buat teman-teman sekalian Terkadang kita gini ya Untuk membuat konten itu harus ada pemicu semangat Pemicu semangat itu apa? Bisa keluarga, bisa apapun Nah ada beberapa Youtuber pemula yang mereka mulai YouTube Itu menambah semangatnya itu kalau channelnya itu sudah dimonotest dan sudah menghasilkan uang Mereka akan terus semangat membuat konten video Tapi sebaliknya terkadang ada juga yang lemes karena melihat penghasilannya Wah ternyata jadi Youtuber itu susah ya seperti itu Jadi bisa membuat semangat para Youtuber ya Kalau kita sudah dimonotest Kita beli efek dari bejam tayang Kalau kita bisa mendapatkan penghasilan itu bisa menambah semangat Itu adalah keuntungan yang ketiga Keuntungan yang keempat apalagi? Menambah nilai kepercayaan penonton atau pengunjung baru Nah ini gak ada yang kadang-kadang mereka itu gak berpikir sampai sini ya Bahwasannya sebuah channel Youtube Itu kalau sudah terlihat profesional Biasanya mereka yang sudah 1000 subscriber sudah mendapatkan iklan Jadi sudah tampil iklan gitu Jadi pada saat dibuka itu terlihat profesional Wow channelnya sudah ada iklannya Berarti ini sudah dimonotest seperti itu Tapi sekarang channel yang belum 1000 dan belum 4000 jam tayang pun bisa ada iklannya Terlihat profesional Jadi bisa menambah nilai kepercayaan pengunjung Jadi pengunjung itu pada saat lihat Wah ini ternyata channelnya sudah berkembang Jadi saya subscribe aja walaupun mungkin videonya gak menarik Jadi nilai plusnya ada disitu juga teman-teman Karena kalau channel yang subscribe-nya masih kecil Masih 10-20 Biasanya orang males untuk melakukan subscribe ya Tapi kalau subscribe-nya udah banyak Apalagi sudah dimonotest Itu biasanya bisa menarik perhatian kita Menarik perhatian pengunjung baru Oke keuntungan berikutnya apalagi? Bisa dibuat pamer ke temen Nah disini teman-teman Ini kalau pamer ya gak usah dicontoh sih Tapi kalau teman-teman untuk menyemangati teman lainnya Ya gak apa-apa it's okay Seperti saya Saya suka sekali pamer di media sosial saya Kenapa saya untuk menyemangati teman-teman saya yang lainnya Karena supaya apa Pada saat saya tunjukkan mereka terbakar semangat Untuk bekerja kembali seperti itu ya Jadi kalau pamer beda lagi Kalau pamer itu hanya untuk memegahkan diri saya pribadi Dan saya juga mengajari mereka Kalau yang mau belajar ke rumah Jadi bisa buat pamer ke temen Jadi keuntungannya Keuntungan dari kita loh ya Kepuasan pribadi kita seperti itu Oke selanjutnya lagi Apa sih kerugian kalau kita membeli jam tayang youtube Nah ini gak boleh diabaikan ya Ini selalu saya sampaikan Jadi bukan berarti saya itu kalau beli jam tayang youtube Keuntungan terus enggak Pasti ada dong kerugiannya kalau kita beli jam tayang Karena membelinya secara instan Yang pertama adalah channel sulit berkembang Kenapa saya bilang channel sulit berkembang teman-teman Disini pada saat kita membeli jam tayang youtube Kita itu gak punya masa yang benar-benar suka dengan channel youtube kita Jadi kita dimonetest kita udah google adsense Habis itu kita udah 1000 subscriber Lebih seperti itu Tapi channel kita ini susah berkembang Karena apa Biasanya mereka itu menonton Itu hanya keterpaksan Atau mereka jam tayangnya itu hanya dibuat-buat Nah sedangkan itu bukan penonton asli Dan itu channel kita susah berkembang Karena mungkin penontonnya itu bukan dari sumber sehat engine Nah itu yang membuat video kita itu gak bisa berkembang Seperti itu teman-teman Jadi saran saya untuk membeli jam tayang youtube Pikirkan baik-baik dulu Kira-kira channel saya ini bisa berkembang gak ya Setelah saya beli jam tayang youtube Seperti itu Oke selanjutnya lagi Yang kedua Kerugian yang kedua adalah Tidak direkomendasikan youtube Nah disini teman-teman Kenapa saya bilang tidak direkomendasikan youtube Disini proses rekomendasi youtube itu bekerja Pada saat video atau konten-konten kita itu Benar-benar murni ditonton orang pengunjung baru Yang nonton ke channel youtube kita Atau pertama pengunjung baru Yang kedua adalah memang apa namanya Para pengunjung yang sudah men-subscribe channel youtube kita Jadi kalau mereka sudah men-subscribe Mereka menonton Ini yang mempengaruhi dari sistem rekomendasi Itu yang pertama Yang kedua adalah durasi tontonnya Nah mereka kalau kita membeli jam tayang youtube Otomatis kan kita gak punya durasi tonton yang stabil ya Nah tapi kalau kita itu mendapatkan Pengunjung dari set engine youtube Kita bisa mendapatkan penonton yang stabil Durasinya mungkin bisa 3 menit 4 menit Karena mereka suka dari video kita Nah itu yang bisa membuat bekerjanya Sistem rekomendasi youtube Jadi buat teman-teman sekalian Kenapa kok beli jam tayang youtube itu Bisa sistem rekomendasi youtube bisa gak bekerja Karena apa? Karena itu bisa jadi Mereka nontonnya itu hanya sedikit-sedikit Secuil-secuil seperti itu Dan itu yang membuat sistem rekomendasi youtube Tidak bekerja Seperti itu Kerugian berikutnya lagi Apalagi teman-teman Kerugian berikutnya adalah Sulit bersaing di branda youtube Kenapa saya bilang sulit bersaing di branda youtube? Karena kita hanya cuma targetkan 4.000 jam tayang 1.000 subscriber bisa dimonetes Sedangkan untuk persaingan di branda youtube itu gak bisa Karena apa? Video kualitas video kita ini diperbaiki enggak? Kalau kualitas video kita gak diperbaiki Mereka gak suka dengan konten kita Susah sekali teman-teman Bahkan pada saat mereka mengetikan kata kunci di branda youtube Ada video kita nih Kita sulit bersaing Kita sulit untuk berada di atas Karena tadi retensi atau durasi tonton mereka itu gak mencukupi Semuanya teman-teman punya video durasi 5 menit Paling tidak 2-3 menit itu video teman-teman ditonton Rata-rata durasinya seperti itu ya Jangan sampai kurang dari separuh Kalau kurang dari separuh alamat teman-teman Pertama gak bisa direkomendasikan Kedua gak bisa naik Video kita tuh gak bisa naik di set engine youtube Berikutnya kerugiannya apalagi Durasi tonton tidak stabil Yang saya bilang tadi ya Durasi tontonnya tuh tidak stabil Karena kalau kita beli Kadang-kadang mereka nonton full Kadang-kadang mereka nonton di awal Karena biasanya mereka yang buka jasa itu bisa jadi dipromosikan ke media sosial Bisa jadi mereka nonton sendiri Atau jenisnya seperti apa deh Yang pasti itu durasi tonton gak akan stabil Karena kalau durasi tonton stabil ini akan mempengaruhi sistem rekomendasi Karena semakin lama video kita ditonton Video kita itu akan semakin meledak Karena akan semakin disodorin ke orang lain Atau disodorin ke channel-channel atau video-video lain Pada saat mereka nonton video lain seperti itu Oke kerugian berikutnya adalah Sudah dimonotest agensinnya Tapi tidak semangat karena minim penghasilan Nah tadi ya dari keuntungan bisa menambah semangat Tapi di sisi lain kerugiannya juga ada Kita bisa tidak semangat karena minim penghasilan Karena kalau sudah dimonotest Kita itu kan berharap penghasilan kita gede Tapi kalau viewers kita gak banyak Mau dapat penghasilan dari mana Kalau kita sudah dimonotest Tapi kita gak punya masa yang banyak Mau dapat penghasilan dari mana Jadi ini cukup penting ya teman-teman Jadi bukan hanya mendapatkan 4.000 jam tayang Bukan hanya dimonotest Tetapi kita harus punya masa Dan kita punya subscriber yang banyak Jadi konten kita harus tertarget seperti itu Jadi kalau beli jam tayang Pasti deh Apa namanya Bisa juga Membuat kita itu jadi males Karena apa Ah sudah dimonotest Sudah beli jam tayang Tapi ternyata penghasilan saya kok cuma minim Cuma segini seperti itu Kerugian berikutnya Kerugian yang terakhir ya itu Adalah teman-teman ditolak saat daftar adsense Nah disini ini adalah yang paling sakral ya teman-teman Kalau menurut saya Kita sudah berjuang Kita sudah beli jam tayang youtube Dengan nilai uang segini Tiba-tiba pada saat melakukan daftar adsense Kita gak bisa diterima Kita ditolak terus Karena apa Kesalahan-kesalahan mungkin Kedeteksi dari pada saat kita melakukan Pembelian jam tayang youtube Tidak menutup kemungkinan teman-teman Keuntungannya memang bisa diterima adsense Banyak sekali kok Channel-channel youtube yang beli jam tayang youtube Dan bisa dimonotest Tetapi ada Beberapa juga Yang tidak bisa dimonotest Karena memiliki kesalahan-kesalahan tadi itu Jadi buat teman-teman sekalian Bisa gambarkan ya Akhir-akhir teman-teman mau beli jam tayang youtube Atau mau melakukan dengan teknik SEO Dengan teknik alami Supaya video kita dapat berkembang dengan baik Jadi Buat teman-teman sekalian Itu aja Sharing saya Keuntungan dan kerugian Pada saat kita membeli jam tayang youtube Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya